Perancis berhasil mengamankan 3 poin usai menundukan Austria 1-0 dalam pertandingan di Dasseldorf Arena, Senin, 17 Juni 2024, atau Selasa Dini hari waktu Indonesia Barat. Kemenangan Les Blew terjadi berkat gol bunuh diri Maximilian Wobber. Hasil positif yang diraih Perancis juga tak lepas dari jasa N'Golo Conte. Gelandang berumur 33 tahun itu didapuk sebagai man of the match usai menjalankan tugas dengan baik dalam membantu serangan maupun pertahanan timnya. Conte mencatatkan 2 operan kunci selama 90 menit beraksi di lapangan. Untuk statistik bertahan, Conte mencatatkan 3 tackle sukses atau jumlah terbanyak di squad Perancis bersama Jules Koundé. Catatan lainnya, dia mengukir 2 intercept. Hal menarik lainnya adalah kecepatan Conte dalam pertandingan melawan Austria. Situs resmi UEFA mencatat top speed sang gelandang mencapai angka 34,5 km per jam. Conte memang dikenal sangat doyan menjelajahi setiap sisi lapangan tanpa kenal lelah. Tak heran jika dia mendapat julukan manusia 6 paru-paru karena memiliki stamina luar biasa. Duel kontra Austria sekaligus menandai comeback Conte bersama Perancis dalam pertandingan resmi. Sebelum piala Eropa tahun ini, kali terakhir Conte memainkan partai kompetitif untuk negaranya adalah pada 3 Juni 2022 di ajang UEFA Nations League. Ada kekhawatiran namun menyenangkan untuk memulai bersama dan mendapatkan kembali perasaan itu. Semua berjalan baik. Kami manusia. Kami berjuang bersama untuk mendapatkan hasil dan akan terus melakukannya, tutur Conte. Sejak debut pada 2016, Conte sudah mengoleksi 56 caps untuk tim Nas Perancis. Dia ikut membawa tim ayam jantan ke tangga juara piala dunia 2018.